yosilope love banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel yosilope yang love banget aku pulang baru pulang kerja pemirsa jadi mukanya masih glowing berminyak nah ini eh kasurnya udah datang tuh jadi ini aku beli dikasih perumuh beli kasur dapat bantalnya satu sama guling cuman aku karena nanti ada cinta juga ada istriku kan jadi aku pilih eh aku beli nambah dua nambah dua jadi eh tiga pas gitu loh cuman aku nggak tahu itu dari bentuknya kayaknya bantalnya terlalu over tebel gitu ya aku nggak tahu nanti nanti aku coba tidur maksudnya kempes terus apa enggak gitu loh terus yang sponnya ini juga eh apa ya kayak atos gitu loh pemirsa sepon tapi atos kayak enggak empuk banget mungkin eh ada yang apa sih namanya fbpbpb gitu apa ya bw odi ini yang d16 ini mungkin kalau di yang lepas yang d18 itu lebih empuk kayaknya seperti itu aku belum kayaknya mungkin karena baru ya jadi belum 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 kayak spon-sponnya tuh belum elastis itu mungkin nanti kalau udah biasa mungkin mungkin juga udah empuk gitu oke pemirsa Alhamdulillah ya satu demi satu udah terbeli ini muka aku kayak coklat atau kuning apa gimana gitu loh jadi biar istri sama anak itu nanti nyaman tinggal di sini terus kayak dapur juga tinggal di tata aja aku ngerasa setelah ada kasur ini malah lebih sempit pemirsa kenapa aku milih yang panjangnya 1 meter 60 kali 2 meter dan kalau aku tidur gitu sama duduk paginya tuh nggak gantung jadi nggak sakit jadi lebih enak dan nyaman seperti itu oke pemirsa aku mau ngelipet baju dulu ya tunggu sebentar mau ngambil baju hari ini ini hawanya cukup panas pemirsa cuma aku tadi kerjanya sebenarnya bangun pagi sih terus ngambil lemari ya kan ngambil lemari ngambil terus nata masang lemari sekalian ya akhirnya kerjanya siang tuh kesiangan ya Alhamdulillah hasil kerja hari ini bisa bayar kasur lunas seperti itu berapa sih harga kasurnya ya kalian bisa cek sendiri ukuran kasur harga kasur spon ya 160 kali 2 meter sama bantalnya gulingnya juga ini plastiknya belum saya ambil karena minggu depan kan aku pulang ke kampung jadi biar nggak kena debu nanti kalau udah istri kesini baru dibuka seperti itu tapi aku nggak tahu ya kalau bantal ini dibuka maksudnya tapi itu mampu apa enggak biasanya kan kalau kain-kain ininya asli tuh mampu pabrik ini tuh pemirsa masih bau anyar jadi stabil ini pemirsa tuh memang sih kalau dipakai nanti juga bakalan gempes tapi itu kan butuh proses waktu yang lama ya Alhamdulillah pemirsa udah kebeli satu persatu kalian tahu sendirikan sebelum sebelumnya videonya kayak beli kompor itu belum saya unboxing biar istriku nanti saya unboxing cuma aku jengkelnya pemirsa kalau aku beli lemar ini oke bagus tinggal yang itu aja tempat masih aja yang nggak jelas oke pemirsa karena ini udah marif jadi aku pakai tundur diri mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus YouTube channelnya yuk silap yang love banget ini biar aku bisa terus share berbagi pengalaman hidup aku di Bali seperti apa gitu ya bisa kuapnya terlalu diri sampai jumpa yuk silap yang love banget ya